bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya bapak ibu guru sekalian hari ini saya akan memberikan tutorial untuk mengelompokkan atau mencari nilai per kd dari hasil tes k13 karena untuk yang penilai akhir semester harus input nilainya sesuai kd sedangkan soal yang kita buat itu dari nomor 1 sampai sekian itu di dalamnya terdapat beberapa kd jadi nanti nilai yang keluar yang kita pakai pada google form itu akan jadi satu ya antara kd 3 titik dan sebagainya akan menjadi satu nilai sedangkan kita ingin mencari nilai per kd entah itu kd 3 titik 1 umpamanya itu nomor 1 2 3 4 5 dan sebagainya untuk kd yang lainnya bisa dikelompokkan pada nomor yang selanjutnya nah ini ada sedikit kesulitan ketika kita ingin mencari dan mengelompokkan nilai per kd dari soal yang sudah kita buat dengan google form nah ini semoga nanti bisa membantu bapak ibu untuk mencari nilai per kd tersebut nah yang pertama bapak ibu guru membuka dulu google drive tempat menyimpan soal google form pada penilaian akhir semester contohnya ini saya google drive saya ini contoh soal pass untuk kelas 3 ini contohnya pass 1 kelas 3 ini saya buka nah tampilannya seperti ini kemudian kita menuju ke respon kita klik respon nah kemudian ini ada lambang excel ini microsoft excel kita download hasil dari rekat nilai soal yang sudah kita buat kita klik dulu ini nah nanti kalau bapak ibu guru belum pernah mengklik lambang ini nanti akan akan ada keluar notifikasi peringatan membuat baru nah itu klik aja membuat baru nah kebetulan saya sudah membuat maka ketika saya klik ini akan langsung muncul nah ini ini hasil apa namanya dari kelas 3 tolha penilaian akhir semester mata pelajaran bahasa arab nah biasanya nanti di awal ya pasti ini nomornya tidak akan urut ya nomor aksen ini kebetulan sudah saya urutkan nah pertama bapak ibu guru buka ini pasti tidak akan urut seperti ini entah nomor 10 dulu yang di atas dan sebagainya ini saya contohkan ini saya acak dulu ya agar nanti bisa saya praktekan sekalian untuk mengurutkan dari aksen 1 sampai dengan aksen yang terakhir ya contohnya ini perhatikan ini contoh saja nomor aksen ini yang pertama nomor 10 kemudian nomor 15 nomor aksen 2 3 dan seterusnya nah ini gambarannya awal ketika bapak ibu guru membuka hasil dari google form maka kita yang pertama harus mengurutkannya klik pada sel atau kotak yang di awal ini kemudian kita tahan blok sampai akhir sampai jawaban yang paling akhir jadi sampai sini sudah kemudian yang harus bapak ibu guru lakukan adalah mensortir mengurutkan caranya bagaimana klik kanan nah ini ada beberapa menu pilih menu urutkan rentang nah kemudian bapak ibu guru yang perlu diperhatikan adalah kita mau mengurutkannya berdasarkan apa nah tentunya kita mau mengurutkannya berdasarkan nomor aksen ya ini lihat nomor aksen ini ya ini ada pada kolom E maka urutkan menurut kolom E kita pilih kolom E karena kolom E itu adalah isinya nomor aksen kita mau mengurutkannya berdasarkan nomor aksen ya ini A sampai Z berarti dari awal sampai akhir kalau kita yang ini berarti akhir ke awal kebalikannya ya setelah ini kita klik urutkan nah maka sudah otomatis akan urut dari angka kecil ke angka yang besar nah yang selanjutnya kita sudah mulai ke proses mensortir ya kita mau mencari nilai perkadenya nah ini saya buatkan sebuah aplikasi kecil di Excel yang menggunakan Microsoft Excel tentunya Bapak Ibu dulu sering menggunakannya nah ini ada beberapa sheet ya yang pertama kita mulai dari sheet jawaban apa yang harus kita isikan di apa sheet jawaban ini yang pertama kita memasukkan nama siswa kita ya ini contoh kita copy dari hasil Google Form tadi ya atau mungkin Bapak Ibu Guru sudah mempunyai data nama anak boleh ini kita copy contoh saja dari data di Google Form salin kemudian kita paste di sini ya kita taruh di paling awal kita paste ya nah seperti ini nah Bapak Ibu Guru jangan khawatir ini nomor absennya akan otomatis keluar ya jadi yang pertama copy atau isikan nama lengkap siswa ya sebagai patokan kita jangan sampai nanti ada yang keliru tertekan nilainya nah kemudian yang harus kita lakukan adalah memasukkan hasil jawaban anak-anak ketika mengejarkan soal Google Form tersebut nah mencarinya dimana kita kembali ke hasil di Google Form tadi ya spreadsheet ini namanya ya kemudian nah ini mulai ada nomor 1 2 3 dan sebagainya ini tantenya mulai kolom untuk apa namanya kita copy nanti ya ini hasil jawaban dari anak-anak ketika mengerjakannya nah kita copy kita block dulu ya awal sampai akhir ya karena ini soalnya 1 sampai 25 maka ini sampai ini nomor 25 sudah sampai sini kita copy kemudian salin atau CTRL kita bisa pencet di keyboard tombol CTRL plus tombol C nah kemudian kita pastikan di aplikasi tadi ya ingat taruh di nomor 1 paling atas ya kemudian kita pastikan nah ini tadi hasil jawaban dari anak-anak ya yang sudah kita copy ke aplikasi nah langkah yang selanjutnya adalah kita menuju ke sheet ubah data nah ini ada nomor KD ada kode KD 1 sampai 10 dan sebagainya nanti ini Bapak Ibu Guru bisa mengeditnya ya bisa menulis dengan kode KD yang lain contoh KD oh ini tidak bisa ternyata nah ini hanya patokan saja ya nah ini cara mengisinya yang harus kita isi pada sheet ini adalah kita tentukan KD yang pertama itu ada pada nomor soal berapa saja contoh KD 1 ya contoh ya ini ada pada nomor soal 1 sampai 7 Mbak Moknya nah caranya bagaimana kita berikan tanda dengan mengetikan angka 1 memasukkan angka 1 ini ya sejumlah nomor soal yang sudah kita tentukan tadi ya jadi ini artinya KD 1 KD yang pertama itu ada pada nomor soal 1 sampai 7 nah untuk KD yang kedua atau yang selanjutnya itu Bapak Ibu Guru sama seperti tadi perlu memberikan tanda disini dengan menulis atau mengetik memasukkan angka 1 contohnya KD 2 ada pada nomor soal 8 9 10 contohnya hanya 3 nomor soal saja kemudian KD yang ketiga ini seumpama ada di nomor soal 11 12 13 14 15 ya nah KD yang keempat ini seumpama 16 17 18 19 20 21 22 nah sampai 22 dan mungkin ini contoh saja KDnya hanya 5 ya KD ke 5 ini sisanya kita berikan tanda ada di nomor soal 23 24 dan 25 nah ini kita sudah memberikan tanda ini informasi bahwa KD 1 ada di nomor soal 1 sampai 7 KD 2 ada pada nomor soal 8 sampai 10 dan seterusnya nah ini adalah skor KDnya ya kalau betul semuanya KD 1 itu skornya 7 ya nah ini nilai soal maksudnya apa ini adalah nilai perbutir soal ya kalau nomor 1 betul berarti mendapatkan nilai 14 dan sebagainya nanti di total akan mendapatkan mendapatkan nilai 100 ya ini otomatis nilai ini akan keluar secara otomatis nah yang harus kita lakukan selanjutnya adalah stepnya adalah memasukkan kunci jawaban ya ini kunci jawaban nah kita memasukkannya bagaimana apa kita ketik secara manual tidak perlu ya kita kembali ke sit jawaban tadi kita cari anak yang mendapatkan nilai 100 ya karena 100 berarti benar semuanya kan contoh saja ampamanya ini nomor absen 3 atas nama Aisyah Nuris ini mendapatkan nilai 100 berarti jawabannya benar kita log karena kita akan memasukkan kunci jawaban karena ini betul semuanya maka pantas kita jadikan untuk kunci jawaban nah kita copy kemudian kita kembali ke apa set bubah data kita ke sini taruh di kolom nomor 1 jawaban soal nomor 1 ya kita paste disini ya nah otomatis dia akan masuk ke sini nomor 1 sampai dengan 25 nah jangan lupa disabu nah setelah itu apa yang harus kita lakukan nah ternyata langkahnya cukup sampai sini saja ini kita sudah bisa melihat hasil nah ini analisisnya untuk secara keseluruhan ini contoh Ananda Asiles Muhammad Azam absen 1 ini jawabannya yang kosong berarti dia menjawab salah sedangkan yang ada tanda angka 1 berarti dia menjawab dengan benar dan sebagainya ini ya sebagai contoh nah ini hasil secara keseluruhan dari satu kelas nah ini analisis butir soalnya kemudian untuk mencari atau melihat nilai KD nah ini kita ke KD 1 ke sheet KD 1 nah pada sheet KD 1 ini akan ditampilkan hasil atau nilai dari KD 1 per nama anak ya contoh ini nomor absen 1 ini mendapatkan nilai 71 pada KD 1 nah ini skornya 5 maksudnya apa? dia menjawab 5 butir soal yang benar ya sisanya 2 salah maka dia mendapatkan nilai 71 ini nilainya otomatis dan ini akan terjumlahkan dari jumlah jawaban benar disini secara otomatis juga ya ini tinggal nanti Bapak Ibu Guru mengkopinya saja di apa namanya di daftar nilainya Bapak Ibu Guru semua ini bisa dikopi di blog dulu tentunya kemudian kita nanti bisa kopi dan tempelkan di apa namanya lembar atau legger nilai Bapak Ibu Guru sekali nah ini contoh saja nanti tinggal kopi sendiri yang selanjutnya untuk nilai KD2 kita menuju ke sheet KD2 nah disini sudah otomatis ini ada KD2 ini KD2 itu ada pada nomor soal 8 9 dan 10 sesuai dengan ini ya tadi ya disini ya kita isikan KD2 itu ada nomor 8 9 dan 10 ya otomatis ya nah ini hasilnya nilainya 100 karena ini hanya 3 nomor betul semua menjawabnya nilainya 100 nah ini karena menjawabnya hanya benar 1 dari 3 soal ini nilainya ya ini sebagainya tinggal kopi saja untuk KD nomor 3 sama ini sudah otomatis tinggal kopi KD nomor 4 sudah otomatis tinggal kopi KD nomor 5 sudah apa namanya keluar juga nah karena tadi hanya ada 5 KD maka ini sudah sampai nomor 25 maka ini KD 6 dan seterusnya kosong ya karena tidak ada KD nomor 6 ya nanti jika KD dari soal Bapak Ibu Guru ada sampai 10 ini bisa diisi di ini sheet data ya tinggal diisi saja KD nomor 10 itu ada pada nomor soal berapa saja ketik angka 1 ya pada kolom nomor soalnya ya nanti akan otomatis keluar ini karena KD 10 tidak ada hanya sampai KD 5 saja nah ini sudah terakhir ya nilainya nah demikian Bapak Ibu Guru untuk aplikasinya nanti bisa WA saya ya apa namanya bisa di download nanti ketika Bapak Ibu Guru minta nanti akan saya berikan ya semoga ini membantu Bapak Ibu Guru mempermudah insya Allah akan menjadi keberkahan kita semuanya amin demikian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati